itu juga sunnah saya dan Allah mencintai orang mu'min yang kerja faham? artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak ngaji semenjak itu sohabat juga saling kritik ini peringatan ngaji awan-awan jam kerja Nabi mawan ngaji sohabat tenangnya ditinggal kerja dan nabi nabi kita terima Kiayi karena saya sering gujurkan anak itu Kiayi paling sukses tapi sangat karena ngaji tidak ada apa-apa orang ngaji yang tidak ada apa-apa kemudian Kiayi tidak ada yang ngaji ngamuk-ngamuk hari ini tidak kandungan itu itu yang ngaji benar yang sangat saya ngaji mengambil anak dan ibu yang lagi ngaji yang lagi ngajian itu yang lagi ngang якor dan saya ngaji lagi ngorongan itu saya akan dikirim pengajian saya sendiri sedang mengaplikasikan ilmu ini saya sedang mengaplikasikan ilmu kemudian saya akan dikirim ini saya akan dikirim lalu saya akan mengajikan pulang, orang kudu ambil anak sayang lah. Sehingga orang ngaji udah ngejak anaknya bakso. Berarti harus mengaplikasi apa? Ngaji. Kalau ada lega, lalu tak latih legawa malah. Jadi, dari kaya itu legawa, faham ya? Dari kaya itu legawa. Nah, yang diantai Islam itu maksiat. Kecuali orang ngaji karena demenan, atau main oprosan itu bener lah. Itu orang yang diantai Islam itu apa? Maksiat. Jadi, mulanya jadi perdebatan ulama usul faqih. Apa kita kaya nabi apa enggak? Kalau dalam banyak hal ya enggak. Karena kalau nabi itu meskipun ulama warasatul al-anbiak, kalau nabi itu spesial orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kaya, jangan-jangan kaya-nya yang salah. Karena bikin pengajian dijam yang tidak tepat. Seperti muatah didiang imami dengan cara yang tidak tepat. Jadi, kita cocok-cocok hukum itu sudah dihomong. Kalau sering diprotes seperti ini, orang-orang wanita itu ya orang usah perhitungan orang ikhlas, orang usah perhitungan. Maksudnya hukum diterang, orang usah kagian apa? Perhitungan. Saya sering nanti terawek romantan dalam pulau genap. Nganti saja ini. Tapi juga tidak. Biasa. Tunggu-tunggu saya tidak mengerti kalau sering nanti terawek. Tapi, orang tidak yakin. Maksudnya yakin sebabnya sebabnya ada pulau genap terawek. Mesti ada pisan. Itu sudah ada para nabi dan para ulama di sini. Sampai terawek itu full. Mereka ada daerah ini wajib. Jadi mesti ada pulau genap. Tapi ini itu ketun perumadun pisan. Mereka tidak ada pulau genap. Mereka ada pulau genap. Mereka ada pulau genap. Tapi, saya ada ulama. Saya ingin mengerti ulama. Saya ingin mengerti ulama. Banyak satpam yang tidak terawek. Saya tiga. Banyak orang yang mengerti adul bakso. Saya ingin terawek. Banyak umat islam yang ingin terawek. Saya ingin terawek. Saya ingin ulama. Masjid terawek. Saya ingin terawek. Saya ingin terawek. Saya ingin terawek. Saya ingin mengerti konsensus. Separung islam tidak hukumnya. Tidak hukumnya apa? Tidak. Saya ingin terawek. Hari ke-6. Semenjak saya ingin terawek. Salat di dalam. Tapi Umar mengerti. Nabi di dalam menghindari diwajib. Umar tetap terawek jalan. Terus. Jadi Nabi melahirkan sahabatnya. Terus. Biasa. Kok rasu ragam. Tidak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi. Ulama karena saya di PNS. Tidak ada. Standar BAM. Tidak ada. Nabi sholat. Pas Ramadan itu hanya hari ke-6. Tidak ada. Tidak ada. Sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu. Tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu. Dianggap wajib. Tidak ada. Tidak ada. Ini peringatan saya. Saya ingin menggunakan ukuran pribadi. Itu ukuran pribadi. Jadi, sebutnya ada anda menghukum. Ini menghukumnya. Ini berkira-kira. Ini cara menghukumnya. Ini kita menghukumnya menghukumnya menghukum. Ini menghukumnya menghukumnya. apa-apa yang dihukumnya itu ada di rumah saya bisa menghukumnya medit saja yang dihukumnya saya bisa menghukumnya untuk berhubungnya atau rekan kalau ia tidak berhubungnya berhubungnya saya tidak menghukumnya dan tidak berhubungnya saya hanya menghukumnya jadi saya menghukumnya dengan medit itu sepertinya saya menghukumnya berhubung dan kecewa karena itu medit itu jadi kepentingan kan orang yang mewah sedang meletaknya saya juga lihat kepentingan senang ketika itu tidak terlalu sombong barang gue kepingin untuk perhatian rata kok itu, wah sombong, rata kok lalu kira di kepentingan kalau orang ayah ini di Jakarta kira kenal lalu lalang liwat, rata kok kan gak masalah karena anda gak punya kepentingan kemudian cara tasawuf, segerusak hukum itu nafsu, termasuk hukum yang dia medit, ya mereka ada nafsu toma, ada cahaya mbak Rani sombong mereka lamar lagi dalam, terus kira Rani sombong, padahal cara pengeran bener cahaya itu untuk musibah kan namping itu juga kiai, sebetulnya kiai sama ibu suargo, sama santri sitok mulang santri sitok, ikhlas suargo ngimami, jama' sitok, suargo ikhlas, terus duit tomak dari wangnya wanawan, meromejit juga beli makmungku, mau telung itu malekat, ya jangan, kalau telung lah si dada di suargo, kalau butuh telung akhirnya nguring-nguringan kan disokini wopo, ramak meromejit merokok kabe, ya kia ini merokok bisa masalahnya, itu wajib, wajib, wajib ya, saya bangun Raja Mara Allah yang terima kasih supaya ada yang baru telung, ramai ini mencet, mengatakan speaker, saya pokoknya ada siare kemudian Abul Qasim al-Junaidi ditakui wonton tiang, tengah kerja nak jama'ah, diamuk majikan, nak raja ma'ah kehilangan fadilah jama'ah dari Abul Qasim al-Junaidi sholamun faridhan, sholat diw.an sementing, sholamun fadilah ini ketika ditanya, bukankah jama'ah itu vertikifaya gini-gini ojo sampe gara-gara jama'ah kilangan nafakoh, ngkok wong nyalah no sholat orang bisa dibalik kan jangan sampe sholat itu jadi tersangka misalnya kira iso mergawe pas ngedara roti wu mergawe gara-gara jama'ah iso kerja, terus bujom ngamuk gara-gara jama'ah jadi jama'ahnya tersangka kan jadi kita ini bisa dibolak balik apa nyelamat jama'ah apa nyalih mana pekerjaan ya pekerjaan ya tapi ini pun bisa diteh hukum diteh hukum, kok orang kerja kabeh orang jama'ah tapi nak jama'ah kabeh orang kerja semua orang lelaki penganggur daliyeh maaf dik ya, ini demi syariat islam sehingga saya tidak perlu itu pentingnya ulama' ulama' itu yang tahu betul akhwalu rasulillah anwa'u taha'wuli rasulillah jadi kebias yang sudah divariasi perilaku ini nabiku dia tahu, punya memori masyur kan nabi ngentikan aku sholat, asik dawe nabi aku masuk sholat terus asik kepengen fa'uti luha aku kepengen dawa sholat fa'as mau buka as shobi terus saya mendengar nangis cacili fa'at aja wazufi sholati terus sholatku tak cepat merguh aku sa'ake sebagian makmumnya itu ibunya anak kecil itu terus nabi kayak kok idha idha ma'ahadukum fal yukhafif orang yang ada di imam sholat ikudu cepat fa'innafihim adza'if wadhal hajat karena diantara mereka ada orang lemah wadhal hajat yang punya urusan misalnya supir bis leren kepingin makmum merguh ada jama'ah imamnya wang kek moconi sawi penumpangnya perang miso miso wakata jadi soal itu pokoknya ngadilku lah pokoknya hukum tidak bisa sama individu lah anak kepingin sholat khusyuk dewi'an sing suwi dewi'an yang omah ek presenon sholat sunat itu sampai sholat sunat jam 10 benging nanti subuh sakkarep-karep ternyata tenang kan pas dewi'an rakelar suwi pas makmum suwi mulanya kayak imam-imam malaysia sering digajlog sampai imam indonesia termasuk imam-imam yang mejid-mejid gudi sing gaji mandi'eman di sholat terus jadi persolat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500 ribu pokoknya satu bulan itu imam mejid di malaysia itu gajinya 50 juta terus naksing tukang adhan aku pikir sekarang ketemu kia indonesia digajlog mandi'eman di sholat terus karena tiap sholat itu digaji kalau malah repot kalau nanti pengirahan berso sholat itu berkoro digaji untuk Allah berso sholat itu berkoro makmumnya nak rapati makmum rapati sholat dan ini bedanya nabi beliannya nabi 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 aku mesti benar mulanya yang nentang mesti salah tapi kita sekalipun kiai ulama ada kemungkinan kita yang salah buktinya kalau kasus muat tadi yang disalah malas itu muat terus kalau sohabat yang cuek nabi pas ngaji yang disalah nabi justru yang ngomentari elek nabi membela pemuda itu selenggeleng itu terus syariate islam ini pokoknya gampang bas shiru wala tu'as siru apa bas shiru wala tunaf viru ya siru wala tu'as siru jadi pokoknya syariate islam yang gampang yang ngurada diteknya orang bosan yang nyenang diteknya orang diteknya orang geding terus itu kemungkinan itu halim halim merian sholat kadang kanjingnya kelambi orang benar takbir kadang-kadang kukur kukur kadang sarongannya orang benar tapi bareng konangan santri ini wah jengan sholat kita udel udel orang sari udel sangking ngalim sepontan inna wohala yang zuru ila suwarikum wajadikum wala ila udelikum wala yang zuru ila gulubikum woh orang dilok lambir dilok pakaian yang dilok adik adik sangking mangkli bila wala ila udelikum wala dunia sekadang kita apa yang kalau sholat tak parah orang sering makmum lugu lugu orang dikancing takbir nak sholat orang doya tidak meyakinkan sholat 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 meyakinkan tapi dia ikhlas dibang semua meyakinkan tapi buat apa ikhlas orang buat penampilan tapi ikhlas pemenang fasa yang berkata order semalam dihiling kita itu kudung ngaji dari ulama jadi sampai barang orang wajib dianggap apa wajib mulanya masyur imam shafi ini ada sholat jana saya 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 berkata yang dianggap tidak dianggap dianggap pantangan barang orang wajib dikira apa wajib itu tugas ulama saya saya berkata dianggap terawih ulama komentar betapa penting terawih berapa saudara kita muslim terawih karena profesi pekerjaan dia satpam takut majikan dia tukang yoga toko dan mereka menjaga toko macam-macam demi sari nabi orang nyolong coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafakoi keluarganya tanpa mencuri tanpa tomat tanpa minta-minta itu ajaran ini apa jajing nabi hanya karena tidak terawih komentari coba sekarang saya tanya mencari kehalal itu wajib kb ulama itu wajib terawih makanya ulama harus punya nyali kadang-kadang tidak terawih tapi juga syariat tidak tidak terawih berarti mengaku ulama sombong berarti tidak terawih sampai aku tapi ulama harus harus begitu kewaning lodang ngisih tidak terawih ya yuk wajib terawih malah rokok 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 tidak terawih tapi tidak 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 kalau itu terlalu ekstrim tetap terawih tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak terawih bahwa itu tidak apa-apa bahwa itu tidak apa-apa jadi ini hadis muslim saya bersaksi kata Sayyidah Isyah Nabi itu sangat mencintai amal itu tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib jadi Nabi yang amal itu Nabi tersiksa betul suatu suatu saat Nabi itu masuk Kakbah masuk Kakbah dia beliau senang sekali masuk Kakbah senang sekali sangat senang habis haji karena lama sekali Kakbah dikuasai orang musrik terus ketika beliau menguasai Kakbah kunci diminta dari Usman bin Tulkah Al-Hajabi diminta Ali terus dibukakan Nabi asik sekali happy happy sekali beliau masuk Kakbah ditemani Bilal terus sholat di dalam Kakbah orang Jawa saking Nabi sholat di dalam ceria asik tapi setelah keluar dari Kakbah Nabi kelihatan tersiksa hazinan kelihatan tersiksa sekali ya luhul Kak Abah kelihatan tersiksa tersiksa sekali terus ditanya sama Aisyah ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria begitu happy mau masuk Kakbah setelah keluar dari Kakbah kenapa engkau kecewa kenapa engkau kelihatan sedih ya Aisyah saya ini ketun aku ketun mau sholat melebuh Kakbah aku nganti umatku menganggap sunat itu penting terus melebu Kakbah repot mulanya Kakbah ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan melebuh Kakbah tidak sunat karena Nabi ketun ini takbir kita gede sholat Kakbah tidak sunat karena Nabi ketun saya di kebanggaan pejabat pejabat tetap tangkep KPK jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat karena Nabi itu kalau tidak wajib tidak wajib ini penting kita aturkan karena kita punya umat saya anak kiai anak kiai anak kiai kerja malaysia kadang jadi buruh PRT kadang seorang ibu ibu buruh di Hongkong sampai sholat pamit di tahilat terus colong colong banyak saudara kita sampai sholat colong colong tidak ada santri ibu kerja Cina orang rasanya orang babi esok akhat anak gereja hasil kerjanya di ngirim anak itu terus menghukum pijat jajal wajib terawih sholat berdua nyolong tidak wajib tidak aku rasanya jadi debutan yang aku nak fatwa itu rasanya problem apa um um kodok aku nangis aku kerja Cina kadang di goreng babi aku nak menghap anak gereja tapi anak aku tidak jeneng ini hukum aku sepunti tapi aku hukum aku terawih jadi aku jawabnya mpun wajib dilakani jalan keluar hukum itu nanti jalan keluar wajib wajib dilakani riyan nanti jalan keluar kalau aku abu rizal bakri takkan kerja lagi aku tapi misalnya aku abu rizal bakri aku bisa ulang koran ulang hadis berkosibuk musuhan mimpin gulkar akhirnya gak ada pilihan aku 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 abu rizal abu rizal aku nangis gak santri ini ibu kerja malaysia tukang cek gulantung nganteng tingkat tuh anaknya ngantik hasil ngalim anaknya mau di sidok kiri setelah itu di saya coba ayo ngantri semangat ngantri imam imam bukhari wala malam sholat ratong imam yang menjid iraq manggan pikir sokong makmum imam bukhari benar juga orang imam ngiling ngiling bahwa ulama itu harus gagah jadi apa imam manggan naur sokong bareng sholat berimam nyujuk itu sobo hadahua soh ibu jame al-bukhari ini ngalim ngalim uang di kitab jame bukhari baru mire mampu jadi ulama menjaga keikhlasan sampai begitu saya sewenang diperhatikan orang mire mire mami umat ini macam macam faham gitu terus umat yang sholat yang tahta qadil kufar yang dibawah orang kafir saya berang berang pertanyaan kalau nanti ditanya sama ketika sejarah cenghu laksamana cenghu sampukong semarang itu dulu ketika beliau di cina itu kan ada silsilah sampai rasul yang ditulis di medjid sampukong ketika dia di cina itu enggak memperlihatkan islamnya sampai dia sampai jadi panglima andai kan dia memperlihatkan islamnya maka enggak akan punya karir militer wala hasil ketika dia mendapat ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa kapal besar itu terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia semua pasukannya dipimpin ala islam di semarang di surabaya macam-macam terus para peneliti itu tanya saya apa apa memang ikhfa'ul islam itu boleh menyembunyikan islam itu boleh karena buktinya cenghu itu ketika di cina enggak memperlihatkan islam ya saya jawab saya enggak punya hukum tentang itu tapi kalau saya men tanya tareh saya punya karena ini enggak baik difatwakan secara hukum ada masalah yang enggak baik difatwakan secara hukum tapi kalau saya men tanya tarehnya saya punya apa Pak baik tadi abudhar ketika nabi minoritas abudhar itu orang pedalaman ketika islam masih minoritas kata nabi ya bagarin kamu menyembunyikan islam kamu saja jangan memperlihatkan islam nanti kamu dicincang sama umat kamu sama kamu nanti setelah saya menang baru kamu boleh memperlihatkan islam kamu sehingga dalam tarah ada ada shirron ada shirron sholat sembunyi bunyi itu hebatnya rasulullah rasulullah tahu mengalami sholat sembunyi sembunyi nabi muhammad kekasih pengirat nanti mengalami sholat sembunyi sembunyi begitu juga awal-awal islam karena saya takut tapi saya islam kuat sembunyi kuat mergol saudara kita yang di hongkong di timur leste mungkin di australia paham macam macam ini yang mengapa itu ulama yang menyejik jujur sepoknya riwayat itu diterang kejadian-kejadian yang dihalami umat sohabat diterang itu tidak usah intervensi sepoknya saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum tapi ada padanan sejarahnya ada padanan sejarahnya faham ini akhirnya walah hasil nabi ku meninggal sekiamul di medjid tapi umar melakukan ketika umar dibantah ya umar kenapa anda sholat kiamul leh secara berjamaah bukankah ini bid'ah jadi seidina umar dituduh apa bid'ah mulanya ketika umar dituduh bid'ah umar tidak umar itu bid'ah paling bid'ah 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 yang dituduh bid'ah umar kanjik nabi pertama jadi nabi ngajak islam itu dituduh bid'ah bid'ah sehingga dituduh bid'ah tenang kanjik nabi dituduh bid'ah tapi nabi radhidalili wakulu bid'ah tindolalam berkata 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 dengan apal quran itu ada ayat mayatihim min zikrim mir rabbihim muhdas muhdas itu maknanya apa yang dihanyarno mulanya kanji nabi ketika dituduh bid'ah terus ketika kul makuntuh bid'ah minar rusul aku itu bid'ah jadi nabi dituduh bid'ah sampai di wahyan Allah kul ya muhammad makuntuh bid'ah minar rusul aku itu bid'ah bid'ah itu baranganyar baranganyar yang ada kembaraan disebut bid'ah jadi nabi ada kembaraan disebut bid'ah umar tidak ada kembaraan disebut bid'ah terus ini orang rame-rame yang tidak ada persis nabi disebut itu saya goblok-goblokan saya tidak terang bid'ah bukan karena saya orang pesantren saya itu lebih hafal banyak hadis dibang sidik-sidik nuduh bid'ah bid'ah itu begini bid'ah itu yang mesti dolalah yang mesti sesat itu mas tadumat syariah yang berhadapan dengan syariah tapi jika bid'ah itu menguatkan syariah maka tidak musuhnya syariah tapi bagian dari syariah jadi bid'ah yang dolalah itu yang istodam istodam itu berhadapan hadapan malah ini sodam hussein sabdan hussein bapak itu sodam sodam istidam benturan yang keras istidam nah yang berhadapan istidam berhadapan sama syariah nak terima gesekan atau bersaling bersinergi atau saling menolong itu tidak bid'ah gampang begini ini hadis ini ini cerita ilmu tidak ada yang saya bilang sohabat ini hadis ada sohabat setelah iqtidal tidak setelah iqtidal sama iqtidal tidak adis misalnya robban alhamdul terus mil'u samawati mil'ah mil'ah nabi macam mil'ah kabar riwayat nabi macam mil'ah kalau tidak ada atas bihan nabi maka robban alhamdul terjadi imam ini wajah rof alhamdul ala an sifatun kebetulan Indonesia itu seneng gampang jadi robban alhamdul mil'u samawati jadi gampang tapi riwayat mil'ah berarti riwayat mil'ah macam mil'u itu yang konsensus yang normal tapi ada sohabat bacanya tidak begitu banter alhamdulillah 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 setelah sholat selesai nabi itu akbal balik kanan terus tanya ayukum siapa tadi yang melafatkan kalimat itu itu sohabat diam semua karena sadar ini kalimat masalah ini tidak ajarannya nabi kalimat kreatif diam semua sohabat pas diam semua takut sekali terutama yang melafatkan takut sekali terus nabi akhirnya ada tidak ada masalah saya tadi kaget saja ada 12 malekat saya tadi kaget saja ada 12 malekat yang rebutan kesusunya nyatet yang paling nyatet begitu indahnya kalimat itu akhirnya sohabit anada ya rasulullah tidak artinya ada kalimat kreatif yang tidak diajarkan nabi dan dibenarkan nabi paham ada kalimat yang tidak diajarkan nabi bahkan nabi kaget karena merasa itu tidak tidak diajarkan tapi dibenarkan nabi karena aku yakin rasulullah tapi aku ngaji terus sampai ada kitab pulpen seneng maupun nabi 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 nulis berarti pulpen nabi 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 kafir Kelambinan. tief talks kafir LOVE distraju kemudian kepada mereka kita mau dengar mediagJf saya pun interd organisms mampu nonton lebih Link gitu yahudi kita akan ber cervell sepertinya tidak persis, tidak orang yang Yahudi tidak apa-apa tidak apa-apa, tidak apa-apa tidak apa-apa, tidak apa-apa yang mirip itu tidak apa, Yahudi saya juga sering debat dengan ekstrim itu maksudnya logika terus kedua riwayat ini juga di hadis ada sahabat, entah sangking gimana, tidak tahu saya bisa dicurigai lah saya saya mati, orang yang mengimami saya berkata, saya berkata, saya berkata sampai syariah, satu kontingen yang diping больш ini anak nikci papis, yo tada 99 tahun yang nanti melakukan berhari-hari